Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas bekerja sama dengan Satuan Polisi Lalu Lintas Polores Sambas menggelar sosialisasi pengoperasian kembali pengujian berkala kendaraan bermotor atau KIR di Kabupaten Sambas. Pada sosialisasi yang dilaksanakan di depan kantor UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas ini, tampak petugas Dinas Perhubungan dan anggota lantas Polores Sambas menghentikan kendaraan bermuatan dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor wajib untuk selalu melakukan KIR kendaraan yang dimiliki secara berkala setiap 6 bulan sekali dan tepat waktu sebelum masa berlaku uji habis untuk menghindari denda keterlambatan dalam pembayaran retribusi. Penguji KIR UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, Marisa Julianti mengungkapkan pengujian berkala kendaraan bermotor atau KIR di UPT PKB sempat vakum kurang lebih 2 tahun. Hal ini dikarenakan proses pemindahan sistem dari sistem manual ke sistem aplikasi yang terintegrasi ke Kementerian Perhubungan. Hari ini kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas melalui UPT PKB. Kabupaten Sambas melaksanakan sosialisasi terkait pengujian kendaraan bermotor yang telah kembali aktif di Kabupaten Sambas. UPT PKB sudah vakum selama kurang lebih 2 tahun yang dikarenakan proses pemindahan sistem dari manual ke aplikasi yang terintegrasi ke Kementerian Perhubungan. Kanitur Jawa Lisat Lantas Plores Sambas, Ibda Paryanto menghimbau kepada pengendara angkutan, baik angkutan barang maupun orang untuk selalu melakukan uji KIR. Karena hal ini terkait dengan keselamatan angkutan di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada Pemenda Kabupaten Sambas khususnya Dinas Perhubungan Sambas. Dalam hal ini mensosialisasikan tentang uji KIR terkait Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya Pasal 53 Ayat 1 bahwa kendaraan wajib untuk uji KIR baik kendaraan barang, penumpang, bus, maupun lain-lain-lain. Kantor UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas rencananya akan diresmikan pada pertengahan bulan Desember mendatang. Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan. CSMTV mandahkannya.